Pemirsa proses evakuasi yang cukup alot hingga memakan 9 jam lamanya dengan menggunakan dua eksavator untuk mengangkat alat berat yang terbalik di pinggir jalan sentani, satu korban bernama Andri akhirnya tewas di tempat. Alat berat jenis loader yang tergelincir keluar jalan utama sentani yang terjadi Senin Pemarin akhirnya berhasil evakuasi yang membutuhkan 9 jam lamanya untuk mengeluarkan korban dari himpitan loader. Korban tewas bernama Andri berusia 28 tahun akibat sebagian tubuhnya tertindis oleh loader yang beratnya 2 kali lipat dari berat eksavator sejak hari Senin jam 5 sore hingga jam 2 selasa dini hari. Evakuasi yang alot akibat harus menunggu dua eksavator dari dua daerah berbeda yaitu AB dan Doyo. Dan sekitar jam 2 dini hari akhirnya loader berhasil diangkat dari tebing jalan raya sentani depan kantor bupati kabupaten Jayapura. Andri driver dari alat berat jenis loader kini berhasil evakuasi dengan kondisi jenasa masih utuh namun bagian dadanya remuk akibat tertindis loader yang beratnya berkisar 40 ton. Selanjutnya jenasa di bawah ke rumah sakit daerah Yowari guna dibersihkan dan diperiksa oleh tim medis dan kepolisian. Tim evakuasi terdiri dari anggota Basarnas, anggota Polres Jayapura, anggota Koramil, anggota Lanut Jayapura, dan masyarakat Doyo Kabupaten Jayapura. Kasat lantas Jayapura mengatakan bahwa proses lama akibat harus menunggu datangnya eksafator dari arah AB dan eksafator lainnya yang berada di Doyo. Baik, sebetulnya untuk telah ini terjadi sekitar jam 6 sore. 6 sore ini, jadi jam 6 sore kemudian tadi kita terkenalan oleh alat berat. Jadi alat berat yang harus kita gunakan untuk menganggung, untuk menganggung evakuasi kendaraan ini kan harus menggunakan alat berat eksafator. Jadi kita kesulitan untuk mencari kendaraan yang memanggung alat berat ke sini. Jadi dari tadi kita sudah mengusahakan, ternyata alat beratnya baru bisa sampai ke sini. Ternyata jam 10.30 tadi, tapi kita gunakan untuk alat berat. Ternyata ada dua kendaraan alat berat untuk mengevakuasi dari loader yang kecelakaan ini. Ratusan masyarakat ikut menyaksikan proses evakuasi hingga jam 2 dini hari, hingga mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang dari arah Doyo ke Sentani. Dari Sentani Kabupaten Jaipura, Herawati Ainus Jaipura memberitakan.